Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adi Dimas Ladi dari kelas 1H Ilmu Komunikasi Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua Salawat beriringan salam Senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik dunia maupun akhirat Yang terhormat Bapak Yantos SIP MSI Saya akan menyampaikan pidato tentang Pancasila Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang penting Sila pertama, ketuhanan yang mahasiswa Berguna untuk memperingatkan kita bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu dalam bentangan dunia ini Kecanggihan teknologi tidak akan pernah menggantikan kehebatan Tuhan Dan memiliki iman yang kuat pada Tuhan menjadi sebuah keharusan Kita harus sadar bahwa semua milik Tuhan Sehingga kesombongan dalam diri manusia bisa terminimalisir dan berusaha untuk selalu mengambil manfaat positif dalam setiap kemudahan Bukan untuk mengambil kekuasaan apalagi menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan berada Dimana Indonesia harus selalu bijaksana, harus selalu adil dalam pikiran dan perilaku Etis pada sesama, tidak menggampangkan segala sesuatu Dan terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum demi kebaikan bersama Sila ketiga, persatuan Indonesia Kita harus selalu bersinergi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Melalui sikap toleransi akan perbedaan dan menggang teguh pendirian yang tidak bisa diacak oleh bangsa luar Sesama bangsa Indonesia, kita harus bergotong royong mengangkat derajat bangsa Indonesia Lebih tinggi daripada negara lain Untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara lemah yang gampang terjajah Tapi negara yang kuat karena generasi penerusnya mampu bersatu menunjukkan Indonesia lebih baik Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Kita harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah untuk memfakat dalam mengambil keputusan Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kita harus mengusahakan keadilan sosial Perlu mengkritik struktur sosial, ideologi, politik dalam negara dan masyarakat yang menciptakan ketidakadilan sosial bagi rakyat Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!